Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini seperti biasa memberi makan ikan piharaan saya ada molly balon dan juga gapi yellow mikarif dan hari ini saya melihat di kolam ini itu ada anakan dari ikan gapi yellow mikarif juga molly balon jadi hari ini saya akan memindahkan burayak-burayak atau anakan tersebut ke tempat terpisah ya mari kita mulai ya ini terlihat anakan gapi yellow mikarif ya baru lahir kemudian juga kita lihat ada anakan molly balon di pojok kita akan serok oke ya Mari kita lihat Oke ini adalah anakan molly balonnya kita pindahkan ke tempat penampungan burayak biasanya anakan yang baru lahir ini akan bersembunyi ya di antara tumbuhan air ya ini kita dapat lagi anakan gapi yellow mikarif Oke ya ini dapat lagi anakan gapi yellow mikarif Oke kita masukkan ke penampungan ke penampungan burayak nah di penampungan tadi itu sebenarnya juga sudah ada eh anakan gapi yellow mikarif yang lahir dua hari sebelum eh anakan ini jadi kita campur saja itu enggak masalah untuk pak penampungan tersebut saya menggunakan barang bekas ya bekas toples yang kondisinya sudah pecah jadi lapisan luarnya saya selotip keliling kemudian di dalamnya saya lapisi dengan plastik sehingga bisa menampung air ikan gapi jenis yellow mikarif ini menurut saya ikan gapi yang tahan banting ya bisa dipelihara di luar di outdoor di tempat yang seadanya tanpa filter tanpa airator dan dia cukup eh rajin beranak jika sudah memasuki umur yang pas pada saat pemijahan Oke inilah burayak dari ikan gapi yellow mikarif yang saya campur dengan burayak muli balon ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati